Di mana masih cenderung White NC untuk perdagangan hari ini ya. Kita lihat White NC ini juga terjadi secara global. Pergerakan bursa di kawasan Asia juga sama. Begitulah menanti seperti apa yang akan disampaikan oleh Gubernur Devan, Jerome Powell. Dan di sisi lain juga White NC di dalam negeri juga semakin terasa ya. Tadi sekali lagi sempat disebutkan kita sudah sepanjang hari melihat ya seperti apa pemaparan visi dan juga misi dari calon presiden. Ada tiga calon presiden tadi yang sempat hadir. Kita datang dan juga menjabarkan presentasi mereka dalam acara CNBC Indonesia bersama dengan Indef tadi. Dan ini juga memang menarik ya untuk terus dicermati dan juga terus diamati oleh para pelaku pasar dan juga ekonom tentunya. Oke Pak Iva. Tapi andai kita amati juga secara pergerakannya Begitulah Indeks Harga Selam Gabungan kita agaknya sulit Begitulah untuk berada atau di penutupan di beberapa atau 5 menit lagi kurang lebih untuk penutupan di hari ini yang mana saat ini pun pelemahannya sudah 0,82 persen. Mungkin bisa saja ada spike sedikit di akhir perdagangan tapi nampaknya andai ditutup di teritori positif agaknya mulai kita melihat tekanannya cukup berat di sana. Apalagi andai yang tadi dikatakan juga oleh Syarifa Begitulah di awal. Nilai turnover kita juga untuk di hari ini ternyata cukup pecil. Di angka 7 triliunan rupiah saja untuk sepanjang hari ini bahkan kalau kita lihat di hari-hari kemarin sudah mulai itu mencapai belasan triliun rupiah per hari. Tapi untuk hari ini nampaknya agak berat dan saat ini pun di 5 menit jelang penutupan perdagangan di hari ini hanya mencapai 7 triliun rupiah saja. Kita nantikan apakah memang ada sedikit tarikan ke atas di akhir perdagangan nanti, Ifa. Betul, tapi ini sebetulnya menarik ya kalau kita lihat memang pergerakan untuk indeks harga saham kabungan dalam 2 pakan terakhir begitu karena kita lihat tampak volatilitas ini terus terjadi ya beramanya di pekan lalu juga sama kita lihat tiba-tiba sempat di tengah pekan di hari Rabu ini pelemahannya cukup signifikan lebih dari 1 persen 1,63 persen begitu untuk closing di tanggal 1 November mengawali perdagangan pertama di bulan November tapi di sisi lain kita sempat sudah mulai ada pembalikan arah, sudah mulai ada penguatan begitu yang dari level psikologis 6.600an kemudian di akhir pekan lalu sempat di 6.700an kemudian di awal pekan juga cukup optimis kemarin di hari Senin tapi rupanya ada lagi begitu ya pelemahan-pelemahan juga masih terus terjadi artinya memang mungkin dari para pelaku pasar ini sentimen utamanya masih wet ANC masih terus melihat sembari memang terus memanfaatkan begitu momentum-momentum yang ada di pasar meskipun sekali lagi memang masih menjadi pertanyaan kenapa kemarin perdagangan kemarin 27 triliun rupiah dan kembali lagi hari ini hanya di sekitaran 7 triliun saja ini saya juga tidak yakin ini bisa sampai 10 triliun ya pada akhir perdagangan nanti begitu ya betul sekali apalagi kita kaitkan juga Syarifah dengan kita melihat indeks kita secara teknikal yang mana memang ini masih dalam koridornya atau titik resistensinya memang di 6.880an yang mana juga pernah dicapai di hari Senin lalu begitu ya di tanggal 6 November 2023 saat ini ternyata begitu untuk 2 hari terakhir melemah dan juga kembali ke 6.700an andai indeks pun kembali lagi ke 6.600an begitu ya ini juga masih dalam koridor titik supportnya Iva jadi memang untuk pergerakan indeks harga saham gabungan secara teknikal masih direntang 6.880an hingga 6.600an ya lebih tepatnya kalau kita lihat ya untuk level supportnya adalah di 6.642an begitu ya ya ini juga level yang kemarin sempat disentuh di awal-awal November begitu ya di pekan lalu dan di satu sisi juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bram begitu ya memang artinya rentangnya juga cukup tinggi ya Bramnya cukup jauh begitu dari 6.800an hingga 6.600an tapi memang kalau kita lihat begitu Bram mungkin dari review perdagangan hari ini kemudian juga kita lihat juga dari sisi sentimen utamanya hari ini sebetulnya apa sih Bram yang bisa kita lihat tentunya selain tadi aksi profit tanking ada juga data-data penting yang akan disampaikan juga tapi sebetulnya apa yang membuat para pelaku pasar ini memang cenderung lebih cenderung untuk melakukan aksi profit tanking sebetulnya Bram oke baik andai kita mengamati dari satu persatu dulu begitu ya Iva Iva menanyakan terkait mengapa juga para pelaku pasar ini memilih aksi profit tanking di hari ini karena memang andai kita melihat penguatan yang terjadi pada 6 November lalu penguatannya cukup besar atau cukup signifikan di angka 1% lebih yang mana ini juga dapat diartikan banyak yang meraup cuan dari keuntungan tersebut nah disini juga bisa kita lihat selama 2 hari terakhir ternyata indeks kita terkoreksi begitu ya banyak aksi jual di sana memang untuk merealisasikan keuntungan atau cuan-cuan para pelaku pasar ini kalau kita lihat lagi begitu ya untuk sentimen selanjutnya dimana ini juga semua mata para pelaku pasar juga tentunya menunggu bagaimana pidato dari The Fed dari nanti malam begitu ya waktu Indonesia di Jerome Powell yang akan melihat juga bagaimana ini kedepannya arah dari kebijakan suku bunga The Fed apakah memang dari 2 kali The Fed menahan suku bunga acuannya akan dilanjutkan kembali di bulan Desember nanti Iva dan ini juga menjadi tentunya menjadi titik atau poin bagi para pelaku pasar menentukan keputusannya oke karena memang cukup mix sih ya benar-benar di satu sisi kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini sangat baik begitu ya kemarin juga sudah rilis dan di satu sisi tapi kalau kita lihat dari angka ketanegak kerjaannya ini justru memang mengkhawatirkan begitu artinya memang di sisi lain mengkhawatirkan tapi di sisi bagi para ekonomi atau juga analis ini adalah satu sentimen baik begitu ya sehingga akhirnya membuat The Fed apakah mungkin nanti akan sedikit menahan begitu ya untuk kenaikan suku bunganya tapi tentu kita akan lihat seperti apa dan sebentar lagi closing bell akan berbunyi ya sudah berbunyi bell penutupan perdagangan hari ini tentu kita akan melihat seperti apa final levelnya tadi sudah disebutkan oleh Bram ya sejumlah sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini ada profit taking, ada wait and see melihat seperti apa nanti ya sinyal-sinyal yang akan diberikan oleh Gubernur The Fed Jerome Powell apakah memang betul akan menahan kembali suku bunganya atau justru menaikkan lagi suku bunganya karena akan ada satu kali lagi pertemuan di bulan Desember dan ini adalah menjadi pertemuan yang memang tentu akan disoroti oleh para pelaku pasar ya kita akan melihat sudah semakin tipis pelemahannya tadi sempat lebih dari 1% kemudian di 0,9 sekian persen sebelum akhirnya di 0,8 sekian persen dan saat ini berada di 0,58 persen ada tarikan ke atas begitu ya di detik-detik terakhir perdagangan hari ini tentu kita akan lihat apakah ini sudah final level atau belum tampaknya sudah ya kita lihat disini untuk pelemahan indeks harga saham gabungan memang masih terjadi tapi ini tampaknya level 6.800 ini cukup keramat ya Bram ini dari kemarin begitu ya angka ini ya betul dari kemarin angka ini tepatnya di 6.804 ini juga sering kita lihat ya di 6.804,11 dan pelemahan di 0,58 persen ini sudah final level dan tadi sekali lagi memang sudah ada penipisan untuk pelemahan indeks harga saham gabungan kita hari ini dan nilai turnovernya betul Bram tadi tebakan saya tidak sampai 10 triliun hanya di 8,06 triliun saja kita akan lihat seperti apa tentunya untuk pergerakan secara sektoral kita amati juga secara sektoral begitu ya walaupun kita juga sudah bisa membuka mata begitu di jam penutupan ini dengan aksi jual asing yang cukup tinggi di angka 419,04 miliar rupiah di seluruh pasar atau di pasar reguler kita lihat juga secara sektoral seperti apa dimana finansial consumer primer consumer non-primer perindustrian berada di teritori negatif masing-masing melemah 0,27 0,09 0,02 dan 0,91 persen kita lihat juga sektor selanjutnya energi bahan baku infrastruktur properti real estate pun bernasib sama berada di teritori negatif energi pelemahannya cukup dalam 1,45 persen bahan baku 1,55 persen infrastruktur melemah 0,21 persen properti real estate melemah 0,25 persen kita geser kembali untuk melihat sektor selanjutnya ya untuk teknologi dan juga transportasi logistik juga berada di teritori negatif ya masing-masing melemah 0,11 persen 0,55 persen namun untuk kesehatan lagi-lagi menjadi sektor yang cukup defensif begitu ya di saat sektor lainnya bergerak di teritori negatif namun kesehatan masih mampu menguat 0,69 persen ya ini sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor jawara ya untuk perdagangan hari ini dan tentu kita akan lihat seperti apa pergerakan untuk nilai tukar rupiah kita pada sore hari ini dimana rupiah juga rupanya berhasil ya mempertipis pelemahan di 0,13 persen saat ini di level 15.645 lagi-lagi ini level 15.600 ya disentuh kembali oleh pergerakan rupiah kita dan tentu kita akan lihat seperti apa pergerakan rupiah kita melawan sejumlah mata uang negara lainnya apakah masih akan masih bergerak mix begitu ya pada sore hari ini setelah sekali lagi memang rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan memang sentimennya masih wet and see dan masih menunggu sinyal dari the Fed begitu ya seperti apa nanti Jerome Powell ini akan memberikan sinyal-sinyal ya untuk kebijakan yang akan diambil kemungkinan nanti di bulan Desember kita akan lihat untuk terhadap Singapura dolar rupiah melemah di 0,02 persen terhadap Jepangnya dan juga Euro rupiah mampu menguat masing-masing di 0,11 persen dan juga 0,14 persen untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga final level yang disentuh oleh pergerakan indeks harga saham gabungan kita tadi sekali lagi IHSG ditutup dengan koreksi di 0,58 persen di level 6.804 dan tadi juga sudah kita bahas begitu sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar hari ini tapi yang menarik Bram kalau kita lihat mungkin kita bedah juga secara sektoral begitu ya pergerakan di sektor perbankan ini juga tampak sama melanjutkan koreksi yang sudah mulai terjadi dari perdagangan kemarin setelah di hari Senin sebetulnya sempat menguat dengan pergerakan yang cukup signifikan tapi apa yang sebetulnya menjadi perhatian dari para pelaku pasar untuk sektor perbankan sebetulnya Bram? nah ini untuk sektor perbankan khususnya big caps atau big four begitu ya di dalamnya ada BBCA, BMRI, BBNI dan juga BBRI nampaknya juga terkena aksi profit taking di mana andai tadi Iva sebutkan di hari Senin lalu begitu mereka juga menguat cukup signifikan begitu ya bahkan menguat di sektor mereka pun hingga 1 persen lebih dan dibuktikan juga untuk di hari ini mereka sempat melemah di sesi 1 tadi melemah juga 1 persen lebih namun nampaknya ada yang terkena juga aksi beli yaitu BBCA yang mana untuk secara sektoralnya tadi sempat melemah 1 persen lebih namun di akhir perdagangan ternyata menipiskan pelemahannya atau mengurangi pelemahannya hanya melemah 0,39 persenan saja disini juga membuktikan di mana untuk sektor perbankan big caps nampaknya juga secara kinerja keuangan juga bisa kita lihat masih cukup baik begitu ya Syarifah yang mana juga untuk labanya lalu juga untuk tingkat penyaluran kreditnya juga masih tumbuh baik yang disini juga dapat diartikan juga masih tumbuh cukup baik walaupun kita tahu bersama kita masuk dalam era suku bunga yang tinggi tapi juga sektor perbankan big caps mampu membuktikan bahwa memang sektor atau emittan-emittannya berada di koridor atau tren yang cukup baik di tengah hal yang terjadi atau kondisi yang terjadi baik memang masuk ke dalam sektor defensif dan di satu sisi juga kita bisa melihat begitu dari laporan-laporan yang sudah dilaporkan begitu ya kepada publik dan di satu sisi juga menarik kalau kita lihat untuk ke sektor lainnya ya kita simak juga untuk sektor yang bergerak di komoditas di mana pergerakan harga batubara ini kan sebetulnya sudah mulai bergerak menggeliat ya setelah kemarin sempat ambruk begitu tapi sudah mulai ada peningkatan permintaan juga sehingga di satu sisi harusnya ini juga berdampak begitu kepada sektor-sektor yang bergerak di komoditas batubara tapi kita lihat hari ini perdagangan begitu ya tampak kompak terkoreksi bahkan koreksi juga cukup dalam begitu dari beberapa yang sempat saya spot saat ini salah satunya Adaro Energi ini juga melemah lebih dari 1% kemudian juga sejumlah emiten lainnya kurang lebih juga sama begitu tampak melemah tapi apa yang sebenarnya menjadi perhatian begitu untuk di sektor komoditas ini Bram? ya betul sekali Iva andai kita cermati dari pernyataan Iva tadi yang mana juga dari segi demand atau permintaannya sudah mulai menggeliat dengan permintaan China dan juga India yang mulai tumbuh positif begitu ya tapi andai kita cermati juga secara trennya pada tanggal 7 November lalu begitu justru harga batubara kita masuk ke level terendah atau harga batubara acuan global masuk ke dalam harga yang mana menjadi level terendah dalam 28 bulan terakhir ini juga menandakan bahwa memang untuk normalisasi harga batubara saat ini juga masih terjadi dalam koridor normalisasi harganya yang mana juga untuk para pelaku ataupun industri di sektor batubara ini juga mengharapkan demand yang lebih tinggi lagi begitu ya yang kalau kita lihat untuk waktu dekat ini sentimen yang cukup positif bagi sektor ini adalah demand yang mana juga diharapkan meningkat di saat musim dingin di tahun ini Iva nah ini kita lihat apakah musim dinginnya sedingin biasanya atau seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana yang diharapkan dapat meningkat begitu ya dari permintaan batubaranya ternyata musim dinginnya tidak sedingin biasanya jadi penggunaan atau permintaan batubaranya ternyata terlihat lesu ya padahal sudah di bulan November ya tentu kita akan lihat seperti apa karena memang biasa tadi dua sektor yang kita bahas ya adalah sektor perbankan kemudian juga sektor komunitas ini biasanya mendrive begitu ya untuk sentimen-sentimen di akhir tahun seperti misalnya adalah berkaitan dengan window dressing dan juga Santa Claus Rally jadi tentu kita akan lihat seperti apa pergerakan ke depannya sekali lagi karena memang sudah mulai memasuki bulan November begitu kita harapkan akan ada sentimen-sentimen tadi ya seperti window dressing dan juga Santa Claus Rally ini akan terjadi di tahun ini tapi sekali lagi memang kondisinya juga cukup challenging ya tahun ini ada beberapa sentimen yang masih terus diperhatikan oleh para pelaku pasar terima kasih